Video kali ini Mimin akan memulai pembahasan soal les online gratis fisikaku untuk persiapan UTBK fisika di pertemuan ke-12 nya ya dan yuk langsung aja kita mulai videonya Oke kita mulai dari nomor 111 seperti yang udah Mimin bilang di video-video sebelumnya ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya jadi kalau bisa teman-teman nonton dulu pertemuan sebelumnya biar semakin ngerti lagi konsep-konsep fisika dan semakin terbiasa ngerti soal-soal fisika kalau ketemu soal-soal yang sulitnya ya Oke lanjut ke soal nomor 1 Nomor 111 Sebuah persegi pada tiap sudut-sudutnya terdapat muatan positif Q Oke Q persegi Oke kita anggapnya gini Oke Q, 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 dan Q Jika sisi persegi ini adalah S Kuat medan listrik dan potensial listrik di pusat persegi adalah Oke disini kita energi medan listrik itu kan rumusnya K kali Q per R kuadrat Kalau potensial listrik itu K kali Q per R Bedanya apa dalam perhitungannya? Jadi gini Kalau di energi E energi medan listrik dia akan dipengaruhi sama arahnya Kalau positif kan dia akan menyebar dan negatif dia akan memusat Iya benar Kalau V itu dia gak ngeliat positif negatif Pokoknya semuanya dijumlahkan aja Jadi nanti kalau ada negatif ya berarti positif ditambah negatif kayak gitu Kalau misalkan disini ada di tengah Oke Berarti kan disini akan mengalami gaya tarik-tarikan kan Disini Kesini Jadi semua itu ke segala arah dengan sudut yang sama Jadi kalau misalkan ada suatu arah yang nilainya kayak gitu yang sama di segala arah 4 ke arah kayak gini dia pasti nilainya itu 0 Apa yang bernilai 0? Yang bernilai 0 adalah nilai E nya Karena tadi udah Mimin bilang E itu dipengaruhi sama arah gayanya Jadi kalau arah gayanya ini berlawanan berarti saling meniadakan Tapi untuk V Disini dijumlahkan Jadi misalkan ada 4 muatan Berarti kita jumlahkan semuanya Jadi V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4 kayak gitu Otomatis kita kan dapet K dikali 4 dikali K Q per R Nah R nya itu berapa gitu kan R nya ini karena disini jaraknya itu S Berarti kan disini setengah S kan Disini juga setengah S Setengah S, setengah S berarti di miringnya itu adalah setengah Akar 2 S Tau lah ya Kalau misalkan diagonal sisi itu tinggal dikali akar 2 Kalau diagonal ruang kali akar 3 Di matematika udah ada kok Berarti disini kita pakai adalah Jarak titik ke muatannya itu Yaitu setengah akar 2 Jadi disini kita bisa tuliskan V sama dengan 4 dikali K Dikali Q Per setengah akar 2 Berarti V sama dengan 8 KQ per akar 2 Kali akar 2 Per akar 2 Maka didapatkan 2 Akar 2 kali akar 2 kan 2 8 dibagi 2 4 Jadinya 4 akar 2 KQ Per 2 Yaitu Ini S nya lupa Nah Per S Jadi kalau kita lihat di opsi jawabannya Berarti jawabannya itu adalah yang C ya E nya itu bernilai 0 Dan potensialistiknya itu bernilai 4 akar 2 KQ per R Jadi disini hati-hati Kalau kebalik Karena kalau kebalik kan salah Sayang banget Sedangkan disini kita gak terlalu banyak menghitung Dan langsung bisa ketemu jawabannya Oke next Ke nomor 112 Sebuah bola pejal Terbuah Terbuat dari perung gue Yang memiliki koefisien muai linear Alfanya itu adalah 18 kali 10 pangkat minus 6 Meter Per derajat celcius Pada suhu 0 derajat Bola memiliki jari-jari R nya itu 21 cm Jika dipanaskan Oke berarti delta T nya itu adalah 100 derajat celcius Maka volume setelah memuai nya itu berapa kan Disini Kita masukin ke rumus koefisien muai volume Rumus Pertambahan volume Yaitu V sama dengan V 0 1 plus gamma delta T Oke masih ingat ya Kalau Alpha itu panjang Kalau beta itu luas Kalau gamma itu volume Berarti kita masukin Nah disini bedanya V 0 nya itu belum 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 diketahui Tapi yang diketahui itu baru R nya doang Karena disini berbentuk bola Berarti kan volume bola itu apa 4 per 3 PR pangkat 3 kan Berarti kita masukin 4 per 3 PR Eh R nya langsung dimasukin aja ya Nah R nya langsung kita masukin Nilainya itu 21 kali 10 pangkat minus 2 Pangkat 3 1 ditambah 18 kali 10 pangkat minus 6 Dikali 100 V nya itu Nah disini agak Ribet ya Tapi Mimin pakai kalkulator aja Biar cepat Karena disini emang butuh Perhitungan banyak banget sih ya Perhitungannya itu Berarti Mimin tuliskan 4 per 3 Kali 21 Oke disini 1 2,3 8 Eh 3,8 3,5 Pi Kali 10 pangkat minus 3 1 plus 18 Eh sorry Oh disini Gamma nya itu harus dikali 3 dulu ya Karena kan nilai gamma itu Sama aja 3 kali alpha Sedangkan disini baru alpha nya Berarti ini ada 3 nya Nyaris aja lupa Kalau salah itu salah semua tuh 5,4 Kali 10 pangkat minus 4 Oh oke disini Kak pakai kalkulator lagi aja Kali 3,14 10 pangkat minus 3 Kurung 1 Tambah 64 Oke Didapatkan V nya itu 39 Kali 10 pangkat minus 3 Meter pangkat 3 Jadinya Kalau diubah ke dalam liter Berarti kan dia Turun 1 Satu tingkatan Berarti Kali 1000 Berarti sama aja V nya itu 39 liter Maka nanti jawabannya itu adalah yang E Seperti itu aja Oke Next ke nomor 113 Sebuah pompa air dapat menyodot air dengan masa 90 kg Setiap menitnya berarti T nya itu adalah 60 second Dari sumber yang berada 5 meter di bawahnya berarti hanya itu 5 meter Jika efesiensi pompanya itu adalah 75% Daya listrik yang diperlukan adalah Oke Kalau efesiensinya 75% artinya daya listrik yang dibutuhkan harus lebih gede Dibandingkan daya yang dipakai untuk bekerjanya itu Oke Berarti disini Karena disini memiliki berada 5 meter Artinya itu ada energi potensial kan Berarti kita hitung dulu Energi potensialnya atau Usahanya itu adalah MGH 90 x 10 x 5 Berarti kan 4500 Ya J Kemudian nyari P nya dayanya Berarti W per T kan Berarti 4500 Dibagi P nya itu adalah 60 45 bagi 6 Berarti 75 Watt Nah 75 Watt ini adalah Daya Yang dipakai si pompanya Nah sekarang kita pertanyaan Sehingga itu Berapa sih daya Untuk yang diperlukan listriknya itu Jadi kan sama aja kita bisa tuliskan gini P keluar Sama dengan 75% P masuk Eh Ini Gimana yang nulisnya Pokoknya intinya Yang dari listriknya itu Harus lebih besar Berarti gini Takutnya bingung jadi gini ya P sama dengan 75 kan 3 per 4 ya Berarti dibalik 4 per 3 Dikali 75 Maka didapatkan 100 Watt Yaitu yang D Ngerti gak maksudnya Jadi misalkan Pokoknya energi listriknya itu Harus lebih Lebih besar yang dikeluarinya Karena efesiensinya itu Cuma 75% Jadi kalau 100% Dikasih 100 Ya Ya Bisa ngerjain kerja 100 Tapi kalau disini Karena efesiensinya Cuma 75% Berarti Biar si Apa Pompanya itu Bisa ngerjain 75 Watt Berarti Energi listriknya itu Harus 100 Watt Kayak gitu Ngerti gak Mudah-mudahan ngerti lah ya Oke Kalau misalnya emang Ada yang bingung Bisa tanya di live chat Kalau misalnya temen-temen Yang nonton secara premier Kalau secara Siaran ulang gitu Bisa langsung tanya Di kolom komentar Pasti Mimin jawab kok Oke next Ke Nomor 114 Mimin kecepetan gak sih Ngejelasinnya Mudah-mudahan gak Pada temperatur T Sebuah Benda hitam Dapat memancarkan radiasi Dengan daya 288 MW Oke Daya 288 MW Pada temperatur setengah T Radiasi yang dihasilkan adalah Oke T2 nya itu adalah Setengah dari T1 Disini kalau ngomongin radiasi Pasti kita berhubungan Sama rumus radiasi Yang Kalau temen-temen masih ingat Yang radiasi Benda hitam Yang mirip-mirip gitu P nya itu adalah E A T T pangkat 4 Disini kita bisa tahu Kalau P itu Sebanding dengan T pangkat 4 Berarti bisa kita tuliskan P1 per P2 Sama dengan T1 per T2 Kita pangkatkan 4 Oke Berarti bisa kita tuliskan disini T1 per setengah T1 Pangkat 4 Berarti setengahnya itu Kita pangkatkan 4 Tapi kan setengah Berarti naik ke atas 2 nya 2 pangkat 4 Berarti 16 Berarti 16 Maka P Langsung aja nih 288 Per P2 Berarti kan sama aja 16 Berarti P2 nya itu 288 Dibagi 16 288 18 Hasilnya itu 18 18 apa? Yaitu megawatt Jadi jawabannya itu adalah yang A Seperti itu Paham lah ya Jadi intinya kita harus tahu Perbandingan T itu Seberapa kalinya T Kalau disini T itu sebanding dengan T pangkat 4 Makanya nanti T nya juga Harus kita pangkatkan 4 Juga Oke Next Nomor 115 Pesawat terbang pada Ketinggian 4 km Oh 4 km Berarti kita anggap R Biasanya Karena disini tentang gelombang bunyi Berarti kan berhubungan sama jarak Bukan berhubungan sama ketinggian ya Maksudnya ketinggiannya itu Jaraknya itu R nya itu 4 km Menghasilkan Bunyi dayanya itu 6p x 10 pangkat 5 watt Jika pengamat dari tanah Mendengar bunyi dengan tingkat Intensitasnya itu adalah 120 desibel Berapa jumlah pesawat Terbang secara Yang terbang secara bersamaan Jumlahnya itu berapa Oke disini otomatis kita harus Ngitung intensitas dari Taraf intensitas dari Pesawatnya itu ya Berarti sebelumnya kita harus Nyari nilai I nya dulu Yaitu P per A P nya itu adalah 6p x 10 pangkat 5 A nya itu A nya ini Udah pernah meminbahas Di pertemuan sebelumnya Adalah luas bolanya Karena bunyi itu Akan menyabar ke segala arah Dengan 3 dimensi ya Berarti disini 4p x R nya itu 4000 meter Berarti Coret 3 per 2 3 per 2 Bentar Oh R kuadrat ya 6 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 Oke hasilnya itu adalah 0,1 Watt per meter Kuadrat Oke disini sebenarnya Gak usah pake kuadrat Gak apa-apa sih Oke gak apa-apa lanjut Kan didapatkan Tadi disini Eh Bentar 6 7 7 7 7 8 9 Oh Ini aslinya Ini sih ya Pembulatan ini Ini pakenya pembulatan Karena hasilnya Aslinya sih gak segini Tapi pembulatan Oke selanjutnya Kita ngitung Taraf intensitas Dari Pesawatnya itu Berarti Ti Sama dengan 10 Log I Per intensitas Ambangnya Berarti kan 10 log 10 Pangkat Minus 1 Per 10 Pangkat Minus 12 Berarti Ti nya itu Didapatkan 110 Desibel Paham lah ya Cara Cara menghitung ini Jadi kan ini Aslinya 10 log 10 pangkat 11 Jadi 10 pangkat 11 itu 11 itu Pindahin ke depan aja Log 10 1 Makanya 11 x 10 110 10 Desibel Apa perlu Mimin tulis Kayaknya gak usah lah ya Bisa lah ya Oke Kalau emang bingung Tanya di live chat aja Gak apa-apa Berarti Taraf intensitasnya itu Didapatkan 110 Desibel Itu untuk 1 pesawat Sedangkan disini Ditanya untuk 2 pesawat Berarti kita masukin Ti2 Sama dengan Ti1 Plus 10 Log N Ti2 nya itu Yaitu 120 110 Plus 10 Log N Maka 10 Log N Sama dengan 10 Maka log N Sama dengan 1 Maka N nya itu Adalah 10 Maka Jawabannya itu Adalah yang B Harus diterbangkan Sebanyak 10 pesawat Biar Dari yang 110 Desibel Bisa terdengar Menjadi 120 Desibel Next Nomor 116 Sebuah Balok Bermasa M Menumbuk Pegas Dengan Konstantik A Setelah Menumbuk Setelah Tumbukan Pegas Terkompresi Sepanjang X Dari posisi Setimbang Oke Disini Konsepnya Mirip Seperti Pertemuan Sebelumnya Yang tentang Pegas Jadi intinya Kita harus Hitung Konversi Energi Kinepik Yang gerak Kemudian Terkonversi Menjadi Energi Pegasnya Sama Energi Geseknya Itu kan Berarti Kita bisa Tuliskan Kalau EP Eko EP EK Itu akan Berubah Menjadi Energi Potensial Pegas Ditambah Sama Energi Gesek Atau Atau WG Sama 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 Berarti Setengah MV Kuadrat Sama Dengan Setengah K X Kuadrat Plus Plus Mu M G Ya Mu M G Karena kan Eh dikali S Sorry Karena kan Mu G Itu kan Rumusnya Itu Eh Mu G W Gesek Itu kan Rumusnya Itu M Mu Dikali N Dikali S Berarti Disini N itu Adalah M G Kemudian Disini Dikatakan Jika Kofis Bentar Balok Permasian Pegas Oke Berarti Benar Kemudian Langkah Selanjutnya Adalah Kita Pindahkan Nilai M Itu Dari Sebelah Kiri Pindahkan Ke Sebelah Kanan Karena Yang ditanya Itu adalah Kecepatannya Yaitu V Berarti Bisa Kita Tuliskan V Sama Dengan Setengah K X Kuadrat Dikali 2 Per M Ditambah Mu M G Kali S Per M Dikali 2 Gitu Coret Oke Berarti V Kuadrat Sama Dengan K X Kuadrat Plus K X Kuadrat Per M Sorry Plus 2 G Mu G S 2 Mu G S nya itu adalah Sepanjang X Ya Makanya kita tulisnya itu X Diubah dari S menjadi X Berarti Berarti Ini udah dapet kan V Akar K X Kuadrat Per M Plus 2 Mu G X Maka jawabannya itu adalah Yang Yang C Seperti itu aja ya Jadi intinya disini harus paham tentang konversi energi Dari energi apa menjadi energi apa dan rumusnya juga apa Next ke nomor 117 Sebuah gelombang sinusoidal merambat ke arah sumbu X positif X positif Dengan amplitudenya itu 15 cm Panjang gelombang itu adalah 40 cm Dan frekuensinya itu 8 Hz Maka fungsi gelombang itu berapa? Oke Disini karena disini nyari fungsi gelombang Berarti kita tinggal nyari nilai fungsinya itu yang Y sama dengan A sin KX plus minus omega T Atau gak kebalikannya sama aja kok Yaudah kita ngitung nilai K nya dulu K rumusnya apa? 2P per lambda 2P per 0,4 Ingat ya diubah ke dalam satuan internasional yaitu meter Berarti 20 per 4 berarti 5P per meter Omega 2P F 2P dikali F nya itu 8 Berarti 16P red per second Nah karena disini gelombang itu merambat ke X positif Itu artinya kalau X positif itu Nilai omega dan K nya itu beda tanda Kalau misalkan ke arah X positif Kalau ke arah X negatif dia sama-sama Sama-sama tandanya Jadi kalau omeganya positif berarti K nya positif Maksudnya gimana Min? Jadi gini Berarti kan Y nya bisa kita tuliskan A nya itu 15 Oh sorry 15 cm harus kita ubah ke meter ya Karena kan ke satu internasional 0,15 Sin Nah K nya itu berapa? K nya itu kan 5P X Nah K nya itu kan bernilai positif kan Berarti disini harus beda tanda Berarti yang di sebelah ini nya itu harus negatif Kayak gitu Berarti Berarti omeganya itu 16P T Yaudah Sesuai dengan opsi jawabannya Kita harus ubah ke P nya itu keluar Jadinya kan P 5X Min 16P Yaudah berarti kalau kita lihat Jawabannya itu adalah yang Eh Bentar Jawabannya itu adalah yang 5 Eh yang A ya 0,15 Sin P Ya benar yang A nya Oke ya betul Nah disini ada nilai cos nya juga kan Nah disini kalau misalnya ada nilai cos Itu tergantung dia ada perubahan fase enggak Kalau misalkan fase nya itu 0 Biasanya kita gunakan sin Tapi kalau misalkan ada Misalkan fase nya itu berubah 90 Berarti itu kan nanti jadinya berubah jadi cos Kayak gitu Tapi untuk lebih simple lah Ingatin aja kita pakein itu yang sin nya Next ke nomor 18 Eh 18 118 Suatu benda terapung di atas permukaan air Yang di lapisan minyak Dengan 60% volume berada di dalam air 60% Di air Dan 30% Di minyak Oke Sisanya di atas permukaan air Jika masa jenis minyak 0,8 Dan air Air Eh kok air Ya air itu kan biasanya kan Biasanya ya 1 gram per sentimeter kubik ya Maka masa jenis benda tersebut adalah Oke disini kita masuk ke hukum Archimedes Hukum Archimedes Hukum Archimedes itu kan rumusnya sebenernya ini udah pernah dibahas di pertemuan berapa ya Lupa mimin juga Itu kan tinggal masukin Rho G V sama dengan Rho G V Ini benda ini fluida Maksudnya yang tercoba di dalam fluidanya Karena disini kasusnya itu ada 2 fluida Berarti kita tinggal tambah Rho G V juga Tapi kita ubah Fluida yang tadi ini kita ubah menjadi misalkan air Disini adalah minyaknya G nya kita coret Karena sama-sama Gravitasnya ini nilai kan konstan Rho nya ini kita masukin Berarti Rho bendanya itu belum tahu V bendanya itu gak tahu Rho airnya itu 1 V airnya itu adalah 30% Berarti 0,3 dari bendanya kan Dari volume bendanya Ditambah 0,8 dikali Eh sorry Ini kok 0,3 0,6 Disini baru 0,3 dari volume bendanya Coret deh volume bendanya Maka Rho bendanya itu didapatkan 0,6 Ditambah 0,24 Maka Rho bendanya itu 0,84 Dram per cm3 Maka nanti jawabannya itu adalah yang D Seperti itu Jadi Cukup simpel ya Kalau soal tentang fluida kayak gini ya Mudah-mudahan keluar sih Biar teman-teman bisa ngerjain Next ke nomor 119 Sebuah mesin kalor dirancang Dapat menyerap kalor pada temperatur 527 Dan oke menyerap kalor Berarti T tingginya itu 527 Deraja sasios Ditambah 273 ya Berarti menjadi 800 Eh 800 Kelvin Kemudian T rendahnya itu 327 Tambah 273 Berarti jadinya 600 Kelvin Dengan adanya Input kalor sebesar 300 Joule Berarti input kalor itu kita tuliskan Q nya ya 3000 Joule ke 300 Nah Maka besar usaha yang dapat dilakukannya Oke berarti kita hitung dulu efesiensi dari Si Apa namanya mesinnya itu ya Mesin kalornya itu Bukan harus mesin kalor sih Mesin kalornya itu Berarti 1 min T rendah per T tinggi 1 Minus 600 Per 800 Sama dengan Berarti 1 per 4 ya 3 per 4 ya 1 dikurangkan 3 per 4 1 per 4 Yaudah Untuk nyari Usaha yang dapat dilakukannya oleh mesin Adalah Efesiensi Dikali Kalor yang diterima itu Makanya ini yang tadi mirip Seperti yang Energi listrik yang diubah ke pompa itu loh Ini mirip kayak gitu Jadi kalau misalkan dalam kasus ini Usaha yang dilakukan Akan sama dengan Kalor yang diberikan Ketika Efesiensi 100% Kalau ini kan gak 100% Makanya kita harus hitung dulu W nya sama dengan 1 per 4 Dikali 3000 Sama dengan 750 J Yaudah Nanti jawabannya itu adalah yang B 750 J Bisa lah ya Next ke nomor 120 Soal terakhir Sebuah elektron bergerak horizontal ke kiri Memasuki medan listrik Medan listrik E 80 kV per meter Yang berarah vertikal ke bawah Dengan medan magnet B nya itu 0,4 Tesla Yang menembus bidang gambar Agar elektron tetap bergerak horizontal Maka kecepatannya harus Memiliki besar Oke Disini adalah hubungan antara Medan listrik sama medan magnet Berarti kita bisa tuliskan Kalau F Listrik Yang disebabkan sama si Apa namanya Si medan listriknya itu Akan sama dengan F Yang disebabkan sama magnetnya itu Atau Lorentz nya ya Berarti Aduh Berarti bisa kita masukkan Q dikali E Sama dengan B kali V Ki kali V Ini rumus ini udah familiar banget Udah pernah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya Berarti kita tinggal masukin Q nya itu kan sama Coret V nya itu sama dengan E per B Yaudah kita tinggal masukin nilai E per B nya E nya itu 80 kV Berarti 80.000 Per B nya itu 0,4 Maka V nya itu didapatkan 20.000 200.000 200.000 Meter per second Atau kita ubah Jadi 2 kali 10 pangkat 5 meter per second Maka jawabannya itu adalah yang B Udah deh selesai gitu doang Jadi Kita harus tahu Hubungan antara gaya apa Dengan gaya apa Kalau di dalam kasus ini Listrik dengan magnet Jadinya kayak gitu Oh iya Sehingga darah tambahan aja Jadi V sama E Per B juga itu untuk menghitung Kecepat rambat cahaya Kalau misalkan ketemu soal Tentang cahaya ya Dan Segitu dulu aja Untuk Les online gratis fisikaku Oh iya Ini adalah pertemuan terakhir ya Jadi dari pertemuan 1 sampai terakhir Yaitu pertemuan 12 Kita udah bahas 120 soal fisika Untuk persiapan UTBK Jadi Mimin harapkan Apa yang udah Mimin kasih Secara gratis ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Dan Kalau teman-teman yang Ngikutin semua materi Mimin dari awal sampai akhir Ketemu soal-soal fisika Di UTBK nanti Atau di ujian masuk Apapun Semoga ilmunya itu Bisa dapat Dan kalian bisa Jawab betul Dan mendapatkan nilai Yang terbaik ya Dan bisa masuk ke Universitas Pilihan kalian semua Dan Oke Segitu dulu aja Untuk Les online gratis fisikaku Di pertemuan terakhir ini Mimin harap Kalau misalkan ada yang Salah Atau misalkan Ada yang kurang jelas Atau mungkin ada yang mau ditanyakan Bisa langsung tanya di kolom komentar ya Biar Mimin bisa Baca-baca juga Dan bisa ngebantu Ngejawabnya juga Dan Mimin juga minta maaf Kalau misalkan selama Dari awal pertemuan pertama Sampai pertemuan 12 Mimin ada kesalahan konsep Atau apapun Bisa langsung Tulis aja di kolom komentar Biar Mimin bisa Belajar lebih lagi ya Oke Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Dadah Dadah